Apakah foto makro itu harus pakai zoom? Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pangan Selamat channel yang membahas tentang fotografi pakai HP kali ini saya ingin sharing tentang fotografi makro pakai HP jadi ada beberapa pertanyaan yang saya temukan di beberapa grup mungkin ini buat teman-teman yang masih baru motret pakai HP nah, apakah foto makro itu harus pakai zoom? nah oke, sebelum jawab itu saya jelaskan dulu ya jadi teman-teman HP sekarang itu dibekali zoom yang cukup bagus ya daripada generasi-generasi HP yang zaman dulu nah, saran saya jangan terlalu banyak menggunakan zoom karena apa? kalau semakin kita me-zoom sebuah foto, itu tingkat kedetailan objeknya juga akan berkurang jadi seakan-akan menurut pandangan kita mungkin objeknya akan lebih dapat objek yang agak jauh ya tapi sebenarnya kalau kita main zoom detailnya juga akan berkurang jadi saran saya jangan terlalu banyak menggunakan zoom mungkin kalau di anak-anak fotografi makro HP itu pakai zoom antara 1 sampai 2 lah maksimal 2 jadi itu ya kalau kita mau pakai zoom ya sebenarnya boleh-boleh aja mau pakai foto makro atau hunting foto makro itu pakai zoom boleh-boleh aja tapi jangan terlalu banyak zoomnya biar detail objeknya itu tetap terjaga gitu loh nggak terlalu turun banyak gitu loh nah solusi lain selain pakai zoom ya mau nggak mau Anda harus mendekatkan ke objek jadi objeknya harus didekati dulu karena foto makro pakai HP itu objeknya itu jarak dekat bukan jarak jauh bahkan kalau kita pakai lensa tambahan itu objeknya mana lebih dekat mungkin jarak sekitar 3 cm, 5 cm, atau mungkin 10 cm ya dan itu sangat dekat sekali jaraknya ya jadi kita harus mendekatkan ke objek nah kalau saya pribadi menggunakan zoom itu saya pakai untuk menghilangkan vignette jadi efek dari lensa tambahan itu biasanya munculnya vignette di sekitar layar di pojok-pojok ya itu biasanya saya menggunakan zoom mungkin nggak terlalu banyak ya sekiranya sampai zoom vignette-nya itu hilang karena saya sendiri nggak begitu suka dengan motret menggunakan banyak zoom ya kecuali kalau memang benar-benar terpaksa ya dan mungkin masih dibatas zoom 2 lah kalau di atas itu saya nggak berani biar detailnya itu tetap bagus ya untuk ketika nanti di pot di cetak gitu loh karena kalau kita cuma lihat di layar HP doang itu nggak begitu detail beda lagi hasilnya kalau dilihat di layar komputer atau di cetak di ukuran yang besar ya jadi kesimpulannya jangan terlalu banyak menggunakan zoom dekati objeknya kalau memang butuh zoom ya jangan terlalu banyak lah mungkin zoom 1-2 lah maksimal seperti itu oke saya harap dari sini paham tentang fotografi makro apakah harus pakai zoom atau tidak ya di salam sampai jumpa sampai jumpa .